Cabai hitam memiliki nama ilmiah kapsikum anum longum, cabai hitam memiliki perbedaan dari cabai rawit pada umumnya yaitu Rasa kepedasan yang dimiliki cabai hitam ini hanya 5.000 hingga 10.000 suh, Scoville Heads Units, sedangkan cabai rawit yang sering kita jumpai tingkat kepedasannya yaitu 30.000 hingga 50.000 suh Bagi pecinta pedas, rasa kepedasannya tidak begitu menantang Cabai hitam atau Black Hungarian Paper merupakan salah satu cabai hias yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia karena keunikan warnanya Yang kita ketahui cabai biasanya berwarna merah atau hijau tetapi cabai hitam memiliki keunikannya sendiri Cabai hitam memiliki ciri khas yang signifikan dari cabai rawit biasanya yaitu Warna daun yang agak hijau tua kehitaman dan bunga yang berwarna unyu, cabai hitam bisa dibudidayakan di polybag ataupun di pot Cabai hitam termasuk tanaman yang mudah dan tidak ribet untuk dibudidayakan Cabai hitam ini awalnya akan berbuah warna hitam dan saat buahnya matang akan berubah menjadi warna merah Cabai hitam ini bisa dikonsumsi secara langsung maupun diolah jadi berbagai macam masakan dan hiasan pada masakan sebagai pemadis Cabai hitam memiliki manfaat yang berguna bagi tubuh yaitu 1. Meningkatkan metabolisme tubuh Dari mengonsumsi cabai hitam tanpa kita sadari cabai hitam memiliki peranan penting untuk meningkatkan metabolisme dalam tubuh kita Karena itu tidak ada salahnya dong kalau kita mengonsumsi cabai hitam 2. Jantung lebih sehat Jantung merupakan bagian penting dalam tubuh manusia karena jantung memompah darah ke seluruh tubuh manusia Sehingga jantung merupakan komponen utama dalam kehidupan manusia Cabai hitam memiliki fungsi untuk membuat jantung lebih sehat tetapi mengonsumsinya jangan berlebihan karena hal yang berlebihan itu juga tidak baik 3. Menurunkan berat badan Bagi yang kesusahan untuk menurunkan berat badan, cabai hitam mungkin salah satu solusi untuk menurunkan berat badan Walaupun prosesnya tidak sebentar jika tekun dalam melakukannya pasti akan berhasil Cara yang dapat digunakan yaitu mencampurkan dengan nasi dan juga lauk Tetapi jika ingin hasil yang maksimal harus dilimbangi dengan berolah raga dan menjaga pola makan 4. Dapat meredakan sakit tenggorokan Manfaat yang selanjutnya yaitu dapat meredakan sakit tenggorokan Cabai hitam bisa meredakan sakit tenggorokan dengan cara mengonsumsinya secara langsung dengan rutin hingga sakit tenggorokannya hilang 5. Dapat meredakan sakit nyeri Pasti tidak enak bila ada rasa nyeri di tubuh tapi cabai hitam dapat meredakannya dengan cara mengonsumsi secara rutin Nah demikianlah ulasan kami tentang cabai hitam dan manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat untuk Anda Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara klik like dan subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami Terima kasih Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami Terima kasih Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami